Produk Kedaluarsa masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan kemasaan dan kualitas makanan agar terhidat dari produk Kedaluarsa yang tak layak konsumsi. Senin 19 Maret 2018, publik dikejutkan dengan penggerapakan gudang penyimpanan produk Kedaluarsa di Tampurah, Jakarta Barat. Kepolisian berhasil melakukan tangkap tangan saat petugas mengganti label Kedaluarsa lama dengan yang baru. Proses menggantian label pada sebuah produk berbeda. Mekanismenya tergantung kemasan. Misalkan mengganti label produk botol dan bukus plastik, cukup melepas yang asli kemudian membuat yang baru dengan warna dan tulisan yang sama, kemudian ditempelkan di kemasan. Jika produk dari botol kaca, tangga Kedaluarsa warna hitam dikepasan dihapus dengan cairan M3. Kemudian tanggal baru dicetak melalui laser. Produk kemasan yang agak selipi rubah adalah produk berpahandus, karena harus menghapus dengan sangat rapi tanpa merusak produk. Kemudian menembaknya dengan tangga Kedaluarsa yang baru. Tidak berhenti di situ. Kartu sebesar untuk menyimpan produk-produk tersebut, kemudian dirobek tanggal Kedaluarsanya, dan ditempel dengan tanggal yang baru. Bahaya produk Kedaluarsa tidak dapat diremehkan. Badan pengawas obat dan makanan menyatakan bahwa makanan mengandung protein tinggi dan bahan kimia yang telah memasuki masa Kedaluarsa, apabila dikonsumsi dapat menimbulkan keracunan, bahkan kematian. Untuk menghindari produk Kedaluarsa, Bepom mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Bepom menyarankan masyarakat mengetahui empat langkah dalam menguji kualitas makanan, yaitu klip. Periksa kemasan, periksa label produk, cek izin edar dari Bepom, dan periksa tanggal Kedaluarsa. Terima kasih. Terima kasih.